Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta selah cinta guys dimanapun anda berada kembali lagi nih bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kuali sebuah ulasan alur cerita ataupun bocoran trailer sinetron cinta setelah cinta nah guys pada episode kali ini seperti yang sudah kita ketahui mungkin kisah percintaan antara Arya dan Starla pun akan semakin rumit guys namun di adegan ini terlihat pada saat itu Starla dan Arya pun ingin pergi ke tempat sesuatu dimana mereka pun akan melaksukkan pekerjaannya yang pada saat itu sempat Starla pun hampir tertabak oleh sebuah mobil namun Arya pun dengan sikap menarik Starla sampai Starla pun jatuh ke dalam pelukan Arya dimana disini guys Starla pun telah mempunyai getaran-getaran rasa cinta terhadap Arya yang nampaknya mungkin Starla pun sudah menemukan benih-benih cintanya terhadap Arya karena inilah yang sangat kita tunggu momen dimana antara Arya dan Starla pun bisa hidup bahagia guys karena sepertinya disini Ruben, Kusnadi seperti juga dengan Niko yang sampai detik ini mereka pun selalu berharap apabila Starla bisa kembali lagi bersama mereka namun Starla sendiri disini berhak menentukan siapakah orang yang akan menjadi pendampingnya tentu kita pun tahu kalau selama ini Arya yang selalu ada buat Starla dan disitulah dimana Arya pun akan benar-benar melamar Starla lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya namun sebelum lanjut juga guys seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan didukkan juga tombol lonceng notifikasinya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinelteron cinta selah cinta yang tentunya semakin seru lagi dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas di adegan awal kita pun diperlihatkan nampaknya kali ini Ayu pun sudah mulai tersadar dan ia pun semakin sembuh namun Ayu sempat terkejut guys karena nampaknya Ayu pun tidak lagi berpenghuni di rumah mewah dari Niko karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya si Niko pun telah mempunyai hutang sebesar 5 triliun terhadap debt collector tersebut yang nampaknya perusahaan aset-aset dan rumah Niko pun telah disita oleh debt collector tersebut karena Niko sendiri disini tidak sanggup untuk melunasi semua hutang tersebut yang pada akhirnya kali ini Niko pun telah membawa Ayu ke rumahnya Pak Hardy yang pada saat itu memang rumahnya pun sederhana dan sempit banget namun Ayu disini merasa kesal ketika dirinya telah diajak Niko untuk bertepat tinggal di sebuah rumah yang sangat begitu tidak memungkinkan bagi Ayu karena Ayu pun selama ini berharap apabila dirinya bisa menguasai harta kekayaan dari Niko namun itu semua kesalahpahaman karena pada saat kemarin sempat pengusaha dari seorang Niko Wijaya yang melambung tinggi ketika dia pun telah menikah dengan Starla namun naas dan tragis sekali ketika ia pun bercerai dengan Starla yang pada akhirnya harta kekayaan yang dimiliki Niko pun telah musnah alias terhapus tentu disini Ayu pun sempat ngebacot dimana Ayu sendiri disini merasa kesal terhadap Niko dimana Ayu pun tidak mau bertepat tinggal di rumah tersebut untung saja disitu si babengus Elva yang saat itu merasa kesal juga dimana ia pun malah mengusir si Ayu dari rumah itu karena si Elva sendiri disini sangat begitu kurang suka nih guys terhadap Ayu tibatan dari Starla Niko yang saat ini sempat merajalela dimana ia pun harus kebingungan guys namun dia pun mempunyai sebuah mobil mewahnya yaitu Mercy dimana Mercy tersebut pun adalah level-level orang kaya yang nampaknya mobil tersebut pun disita juga oleh para debt collector tersebut yang pada akhirnya Niko pun sangat begitu membenci mereka dimana Niko sendiri disini sempat memesan bajai karena hal inilah yang sangat tidak mungkin dan Niko sendiri merasa kesal ketika ia menaiki bajai namun perihal terpaksa karena ia pun tidak mempunyai uang yang pada akhirnya Niko pun terpaksa harus menaiki bajai tersebut di sisi lain seperti yang sudah kita ketahui dimana Arya dan Starla telah mengusut permasalahan antara dirinya yang telah menabrak Pak Wahyu yang sempat saja Starla pun ditangkap oleh pihak polisi karena Starla disini sebagai tersangka atas kasus terjadinya kecelakaan terhadap Pak Wahyu yang nampaknya kali ini Starla pun sempat mempunyai rekaman CCTV dimana disini Arya dan Starla pun disini telah melihat sebuah CCTV berada di sebuah taman tersebut yang nampaknya disini Starla pun telah mengetahui ada sosok perempuan yang telah memukul terus menerus terhadap Pak Wahyu yang dimana perempuan tersebut pun yang diduga oleh Starla pun adalah Ayumi namun Arya sempat menolak karena kita pun belum begitu mengenal jelas yang pada akhirnya Starla dan Arya pun akan menyelidiki siapakah wanita tersebut namun seperti yang sudah kita ketahui Ayumi yang sangat begitu lincah namun kali ini juga Ayumi sedang menekam di sebuah sel penjara dan adegan demi adegan pun membuat kita sangat semakin penasaran lagi dengan disuguhkannya nanti ketika Arya pun akan segera melamar Starla guys karena itulah yang sangat kita tunggu momen kebahagiaan romantisnya antara Arya dan Starla yang nampaknya mulai timbul nih bening-bening cinta dari Starla dimana Starla pun disini merasa gugup dan canggung sekali ketika berhadapan bersama Arya dan apakah ini adalah tanda-tanda dimana Starla pun akan membukakan hatinya untuk Arya guys kita doakan saja yang terbaik semoga mereka pun bisa bersatu sampai kebelaminan dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati